Halo semuanya jadi di video kali ini itu aku bakalan kasih lihat kamu mengenai buku-buku pas aja yang sudah berhasil aku baca di sepanjang bulan Juni tahun 2022 dan ternyata bulan Juni ini tuh menjadi bulan terbanyak aku baca buku ya ternyata bener-bener membludak banget bahkan kalau kalian udah pernah lihat di video yang 2022 progress reading progress itu aku juga udah kasih terlihat disitu kalau aku udah baca 17 buku dan kalau kalian penasaran 17 buku ini apaan gitu apa aja langsung kita mulai yuk ke daftar-daftarnya nah disini itu yang pertama adalah komik judulnya itu anger love and love karyanya Satori T ini tuh eh terdiri dari tiga cerita gitu dan kalau untuk dari semuanya ini aku lebih suka sama yang the promise alias cerita keduanya aku udah pernah bilang juga di video reading vlog yang membahas komik ini juga gitu lah ya kalau memang cerita yang kedua ini tuh sedihnya lebih kerasa sih dan untuk cerita-cerita yang lain kalian bisa cek aja di video reading vlog itu mengenai ulasannya tapi ya so far pokoknya aku paling suka itu sama cerita yang keduanya itu dan untuk total dari apa sih rating untuk buku ini atau komik ini aku kasih 3,8 dari 5 bintang selanjutnya ini tuh adalah novel yang bisa dibilang cozy mystery gitu jenrenya yaitu Tears of the Jiref karyanya Alexander McCall Smith ini juga udah pernah aku baca eh ini juga udah pernah aku bahas di video reading vlog yang tadi itu jika bisa cek di situ dan ini tuh adalah novel bahasa Inggris yang secara fisik yang aku baca dan setelah aku pikir-pikir kayaknya aku ini jarang banget baca novel beneranya buku gitu buku fisiknya tapi bahasa Inggris karena selama ini ya aku baca dari Google Playbook terus gitu kan jadi ya kayak sampai lupa untuk membaca apa ya merasakan sensasi membaca buku fisik tapi pakai bahasa Inggris dan untuk review lengkap udah pernah ya tadi itu di reading vlog atau di blog yang aku udah taruh linknya di description box dan untuk ratingnya disini aku mau kasih tiga setengah dari lima bintang selanjutnya ini tuh adalah komik sains gitu dan ini aku pinjam dari pocok literasi secara kebetulan dan aku ternyata suka dengan isinya dan apa ya istilahnya itu jadi belajar dengan cara yang baru apalagi aku kan masih SMA dan masih mengenal sama yang namanya maple kimia Oh ya lupa judulnya itu adalah rahasia reaksi kimia karyanya Kim Hwa Jong dan kita balik lagi disini aku suka karena kita kayak serasa mempunyai experience yang baru dalam belajar dan bagaimana disini ada fun fact di setiap akhir babnya itu jadi bikin kayak kita makin tahu lah ya penjelasan mengenai topik yang dibahas dari masing-masing babnya itu dan aku juga suka karena disini dimasukkannya beberapa toko penting contohnya kayak Cleopatra atau mungkin Niels Bohr yang bikin aku jadi kayak makin seneng gitu baca komik yang ini dan makanya aku mau kasih ratingnya itu empat dari lima bintang selanjutnya karya ini tuh adalah Sleepless Cinderella karyanya Erika Kurahashi ini aku kembali baca komik yang beneran komik itu dan ternyata disini juga terdiri dari dua cerita tapi kalau disuruh milih sebenarnya aku lebih suka sama cerita yang pertama karena disini ada kayak kehidupan Idol dan seluk-beluknya gitu sih dan ada konflik lah ya yang menjangkut yang menyangkut percintaan gitu disini jadi ya agak berbumbu dikit tapi ya sayangnya endingnya tuh gantung banget bahkan kayak bikin gergetan dan aku nggak tahu apakah akan dilanjutkan ke volume keduanya karena ini ada volume keduanya anehnya padahal ini kayak kumpulan cerita gitu tapi aku bingung juga kumpulan cerita tapi ada volume keduanya nah sementara kalau yang cerita yang kedua itu aku nggak tahu ini sebenarnya ngapain I'm so sorry jadi ya udah kayak gitu jadi kayak cuman bisa menambah-nambah aja untuk ending keseluruhan dari komik yang ini jadi so sorry aku cuma bisa kasih rating tiga dari lima bintang untuk komik yang ini nah selanjutnya ini tuh adalah novel lagi yaitu sang alkemis yang ditulis oleh Paulo Coelho dan ini adalah novel kedua yang aku baca dari penulis setelah aku membaca berida di bulan Februari dan bisa aku bilang aku lebih lebih suka yang ini bahkan ini lebih bagus sih sebenarnya dari dari berida bahkan ini aku kasih rating lima sempurna karena emang sebagus itu dan ini jadi novel klasik yang menurutku sih Masrid atau all-time Masrid dan apa ya Emang cocok dikasih gelar itu cocok gitu lah ya dan disini pokoknya aduh aku bingung lagi mau ngomong apa karena disini bener-bener novel ini yang membuatku apa ya cukup sering mengharap membuat kita itu menghargai kehidupan gitu dan jadi kita tuh masih makin mengerti gitu loh tentang apa yang terjadi di kehidupan ini dan apa ya message yang paling ku tangkap itu adalah untuk selalu lebih peka dengan sekeliling kita dan bagaimana kita tuh pasti akan dipertemukan dengan impian-impian kita yang mungkin selama ini tuh kita pendam karena kita tuh cuman takut akan gagal cie pokoknya aku seru banget membahas novel ini membahas pokoknya aku suka banget lah pokoknya sama novel ini dan aku udah pernah bahas juga sebenarnya di episode kedua dari podcast yang kemarin itu dan disitu aku menghadirkan beberapa teman booktube yang bener-bener juga setuju dengan adanya novel ini yang bener-bener Wow dan spektakuler atau mungkin kalau kamu pingin ulasan lengkap mengenai novel ini aku udah pernah bahas di blog yang bisa kamu cek di description box ratingnya udah ya 5 bintang selanjutnya ini ada komik lagi yaitu Dreaming Sun volume 5 yang ditulis oleh Ichigo Takano ini aku enggak baca volume 1234 langsung volume 5 Kenapa ya karena adanya ini di pojok literasi aku enggak akan komplain dong dan ternyata meskipun ini volume 5 aku sebenarnya suka dan bahkan suka banget dan berencana untuk cari volume pertama sampai volume keempat atau mungkin sampai volume terakhir karena setahu ku ini ada sampai 10 jadi ya I will find it out tapi ya pokoknya aku suka dengan komik ini tanpa disengaja mungkin disini yang lebih aku suka itu adalah tokoh-tokohnya yang punya sifat dan karakter yang kuat dan ceritanya sendiri sebenarnya menurut aku ya kayak romance yang basic gitu tapi tokoh-tokohnya ini aku suka karena punya chemistry satu dengan yang lainnya dan kondisi yang membuat tokoh utama ini tuh mempunyai tempat tinggal yang sharing gitu sharing apa ya istilahnya itu kayak asrama gitu enggak sih tapi kayak rumah tapi ditempati oleh empat orang sahabat jadi kayak aku suka aja gitu kayak ya suka jadi mungkin karena itu tapi disini konfliknya juga lumayan oke sih dan mungkin lebih jelasnya itu ada di volume 1-4 ya iyalah ya volume 1-4 bayangin aja jadi ya karenanya aku mau kasih rating 4 dari 5 bintang untuk komik yang ini selanjutnya itu adalah penyerbuan ibu-ibu kafeteria luar angkasa yang sangat nakal yang ditulis oleh Dev Pilkey gitu nggak sih cara bacanya dan ini tuh adalah seri dari Captain Underpants atau bahasa Indonesia itu Captain Color jujur aku agak ngakak sih ngelihat atau ngebaca versi terjemahannya ini ya Captain Color dan ini tuh adalah buku keberapa ya aku lupa ini kayaknya buku ketiga kalau nggak salah dari seri Captain Color dan ini tuh aku dulu bukan dulu sih waktu bulan Mei itu aku pernah share kalau aku beli bukunya ini tuh empat empat buku dari seri Captain Color dan aku ya mencoba membaca dari yang terkecil dong aku di perfeksionis dan aku nggak nyangka kalau ternyata aku lumayan suka sama yang ini meskipun ceritanya tuh pada awalnya tuh kayak agak aneh gitu kayak ini ngapain sih ini ngirjain apa gitu lah ya dan ya mungkin karena semakin kebelakang udah semakin kebiasaan tapi tetep aneh dan ini tuh ceritanya tentang dua anak namanya George dan juga Harold yang yaudah gitu kayak berpetualang dengan Captain Color dan disini apa ya kalau yang di buku ketiga ini ceritanya ada tiga alien gitu yang ingin menguasai bumi dan George Harold dan juga Captain Color ini ya ingin menyelamatkan bumi gitulah ya ceritanya ya khas cerita anak-anak gitu sih emang untuk anak-anak ya Astaga ya semacam bukan Dairy Overreach Kit atau Wimpikit juga sih kayak ya kalian bisa baca sendiri sih untuk tahu gimana maksudnya dan aku suka disini tuh karena ada apa ya semacam animasi gitu yang dibuat jadi pembaca ini bisa ngebikin animasi sendiri dengan buku jadi kayak aku susah jelasinnya kalian mungkin bisa baca sendiri untuk lebih tahu ya dan jujur ini sebenarnya lebih seru banget kalau kalian baca itu versi fisik jadi kalau kalian nemu versi fisik nomor berapapun itu coba baca coba baca judul yang ini atau seri lain lah ya atau buku lain dari seri ini nah karena aku suka banget sama yang buku yang itu tadi aku akhirnya melanjutkan ke buku keempat dari eh apa namanya serial Captain Color yaitu serangan Profesor pupipat yang sama ya ditulis oleh Dev Pilkey mungkin disini karena aku udah kebiasaan dengan buku yang ketiga jadi ketika aku mencoba baca yang ini aku jadi agak sedikit kebiasaan gitu dan aku juga udah merasakan kocaknya mereka ini gimana dan kalau yang di buku keempat ini tuh ceritanya ada guru IPA gitu yang baru di sekolah George sama Harold dan ternyata suatu saat guru ini kayak marah besar gitu dan akhirnya kayak ngebuat peraturan sendiri gitu yang ngebuat seluruh dunia seluruh dunia bayangin kayak gempar gitu dan disini aku sukanya itu karena Captain Color kayak siap menghadapi dan disini juga ada kayak bagian dari cerita sebelumnya gitu sih jadi sebenarnya kalau kalian mau baca dari nomor berapapun juga tuh nggak akan masalah karena ada sedikit cuplikan atau apa ya sneak peek dari judul yang selanjutnya judul yang sebelumnya gitu jadi kalian random aja nggak apa-apa tiba-tiba membaca dari buku ke-8 juga monggo gitu dan untuk yang ini aku juga kasih 4 dari 5 bintang selanjutnya ini tuh adalah Arjuna ngangkut beras karyanya Om Sutanto dan ini tuh adalah bisa dibilang novel komedi yang which is aku kayaknya jarang banget baca novel jenernya komedi atau mungkin humor kali lah ya dan disini tuh kalau kalian mungkin masih inget apa sih namanya dagelan atau MCI yang zaman dulu banget itu yang jokes-jokes tahun 2013 itu ada di dalam novel yang ini jadi bener-bener kayak jokesnya tuh jokes jaman-jaman fine jaman-jaman Instagram masih warna coklat jadi aku ya kesukannya itu karena itu sih dan apa ya mungkin masih relate untuk beberapa orang yang termasuk aku ya enggak semuanya sih sebenarnya dan humornya tuh ya emang five jadul banget dan juga disini ada apa ya intinya tuh five jadulnya didukung karena disini tokoh-tokohnya itu masih pakai email terus masih pakai SMS segitu dan juga apa ya latar belakangnya itu yang menggunakan desa jadi kayak makin kerasa jadulnya gitu sebenarnya aku udah pernah bikin review dalam bentuk blog lagi-lagi jadi kalian bisa cek di situ untuk lengkapnya dan disini juga ada sedikit unsur romans gitu lah ya dan disini tuh bagaimana keempat sahabat yang ada di covernya itu keempat sahabat ini yang berusaha untuk saling bersatu gitu lah ya untuk yang namanya cinta ya ya gitu lah ya jadi kalian bisa cek aja di blog untuk yang itu dan disini tuh aku sebenarnya kayak kurang ngerti kenapa ada kayak kotak kecil gitu literally di beberapa halaman gitu mungkin setiap dua tiga halaman yang itu sebenarnya berisikan kutipan dari paragraf sebelumnya dan aku bingung kenapa harus kayak gitu dan itu bener-bener di setiap dua atau tiga halaman sekali gitu jadi kayak agak ganggu ya menurut aku so sorry jadi makanya untuk yang novel ini aku cuma bisa kasih tiga setengah dari 5 bintang selanjutnya ini adalah spy family volume 2 yang akhirnya aku punya kesempatan untuk baca komik yang ini atau mungkin seri yang ini dan kayaknya aku beneran bakalan ngikutin seri ini deh dan aku laki juga waktu itu bisa dapetin volume 2 di toga mas karena waktu itu banyak banget orang orang yang kayak ngeluh gitu kalau spy family sekarang udah agak langka gitu lah ya volume 1 dan volume 2 jadi aku kayak Wow gitu dan kalau yang di volume 2 ini aku sukanya itu karena apa ya hanya ini udah masuk ke Academy itu dan kayak ia menjalani serangkaian pendekatan gitu untuk mendekati si anaknya targetnya Lloyd dan disini juga lumayan banyak banget toko baru jadi kayak makin fresh dan ceritanya makin hidup dan disini aku jujur malah salfok sama gambar-gambar dari Akademi Eden itu ya jadi makanya aku kayak malah salfoknya kesana gitu loh ya dan aku juga makin suka dengan cemistry keluarga forger dan pokoknya aku suka aja sih disini porsinya tuh menurut aku udah pas ya porsinya hanya Lloyd sama your itu kayak semuanya udah rata udah pas gitu lah ya dan disini aku lagi-lagi mau ngasih rating 5 dari 5 bintang untuk yang volume 2 ini selanjutnya ini tuh adalah novel yang bisa dibilang jenrenya tuh Romance atau teen lead yaitu liburan tanpa dia karyanya sulim sebenarnya aku udah pernah bahas novel ini secara lengkap banget di suatu video review khusus yang yang membahas novel ini gitu lah jadi kalian bisa cek disitu untuk ulasan yang lebih lengkapnya dan aku suka banget karena novel ini tuh bener-bener membawakan vibe summer yang cocok banget untuk dibaca di pertengahan bulan Juni Juli gitu atau di liburan lah ya dan apalagi ya pokoknya aku suka aja sih dengan vibenya dengan gaya penceritaan penulis dan juga dengan bagaimana penulis ini apa ya merangkai ceritanya tuh kayak mengalir gitu aja gitu lah ya enggak terlalu yang berat banget konfliknya jadi kalau kamu lagi reading Islam mungkin atau yang lagi nyari bacaan ringan coba baca liburan tanpa dia karyanya sulim ini dan aku berencana untuk coba baca buku pertama karena lagi-lagi ini adalah buku kedua dari seri seri apa ya aku jujur lupa nama serinya jadi nanti ya aku akan coba cari buku pertama kedua dan seterusnya itu lah ya dan untuk yang ini aku mau kasih 3,8 dari 5 bintang selanjutnya ini adalah novel fantasi lokal yang ditulis oleh Frida Kurniawati judul novelnya itu adalah The Reveter atau The Reveter sih cara bacanya aku enggak tahu dan disini aku sebenarnya seneng karena bisa menemukan novel fantasi lokal lain yang lumayan underrated dan menurut aku ini punya potensi lebih lah ya untuk dibaca oleh orang lain dan disini tuh ceritanya tentang hidra atau hydra yang suatu malam tuh dia mimpi aneh sehingga dia tuh mengantarkannya itu kepada kenyataan kalau dia ini adalah ternyata seorang seorang reveter dan disini reveter tuh ceritanya semacam makhluk yang bisa menembus mimpi gitu lah ya aku lupa sebutannya apa sih kalau yang menembus mimpi gitu Dream Traveler apaan Dream Traveler pokoknya kayak gitu dan disini ternyata itu ada semacam legenda dari si reveter ini jadi pokoknya bermula ketika saudara Argento dan Auri ini tuh kayak berpecah gitu dan akhirnya pengikutnya ini mencar ke semua penjuru dunia gitu dan Argento dan Auri itu sifatnya memang bertolak belakang gitu ya jadi memang pengikutnya ini juga memiliki sifatnya yang bertolak belakang pokoknya seru banget dan ini kayaknya emang underrated banget ya bahkan aku ini aja dapetin dari pojok literasi so kalian bisa coba cari di toko oran kayaknya ada dan pokoknya bagus banget sih dan ini memang definisi buku aku yang don't judge a book by its cover kayaknya beneran masuk dan I'm so sorry aku nggak bisa bahas terlalu banyak sebenarnya di dalam sini karena ini sebenarnya seru banget tapi tenang aja karena lagi-lagi aku udah pernah bikin reviewnya versi tulisan di blog yang bisa kamu cek di description box dan pokoknya karena itu tadi aku mau kasih ratingnya itu empat dari lima bintang selanjutnya ini tuh adalah ya ya mungkin semacam novella karena jumlah halamannya enggak nyampe 100 yaitu sukreni gadis Bali karyanya aapan Jitis nah ini kalau aku cek di Gutris tuh kayak novel klasik Indonesia tapi ya gitu sih dan jujur eh aku kayak kurang paham gitu dengan ceritanya karena disini kayak ceritanya tuh ada desa yang namanya dibingin banjah dan ya kehidupan yang terjadi di dalam situ dan disini juga ceritanya tuh ada kayak kedai kopi gitu yang dikelola oleh menegara dan anak perempuannya ini juga di kayak digunakan sebagai penarik penarik pembeli gitu loh karena memang anaknya si menegara ini ya digambarkan kayak cantik gitu lah ya jadi makanya si menegara ini menggunakan anaknya ini ya biar kedainya itu laris nah sampai suatu hari itu ada semacam kenalan dari salah satu menteri polisi kalau di dalam sini nyebutnya menteri polisi ya tapi aku enggak tahu di zaman sekarang menteri polisi itu nyebutnya apa ya pokoknya si menteri polisi ini suka singgah juga di kedai itu untuk mengurusi kasus persidangan dari yang kenalannya ini dan nama anaknya itu loh ternyata Nilo Sukreni dan ternyata si Nilo Sukreni ini enggak disukai sama menegara dan juga si anaknya itu ya dan udah sih aku cuma bisa cerita sampai situ karena bener-bener konfliknya ya kayak gitu dan bahkan porsi si Sukreninya ini enggak banyak bahkan itu baru muncul di setengah buku dan bahkan di akhir ceritanya pun itu enggak menimbulkan atau memunculkan karakter Sukreni jadi kayak Sukreni ini buat apa sebenarnya? aku juga bingung terus pesan moralnya aku juga sebenarnya bingung meskipun kalau aku lihat di Goodreads pesan moralnya itu kayak jangan terlalu menghakimi atau jangan terlalu yang gimana banget gitu atau jangan main hakim gitu lah ya atau mungkin karena ini tuh ada terjemahan bahasa Inggrisnya jadi mungkin kalau di bahasa Inggris lebih make sense tapi for me it's not jadi kayak apa sih? dan juga bahasa yang digunakan tuh bener-bener jadul banget kayak ya jadul ini aku enggak tahu ya tahun berapa terbitnya tapi kerasa banget struktur bahasanya tuh beneran beda sama yang sekarang mungkin dulu belum ada EYD aku enggak tahu juga kan bisa jadi tapi ya kayak gitu dan yaudah sih so sorry aku cuma bisa kasih 3 dari 5 bintang untuk novela yang ini selanjutnya itu adalah komik yaitu Dead Summer 1959 karyanya Ashibi Fukui dan ini itu adalah yang volume pertama dan ini kalau temanku sih bilangnya sports manga ya sebenarnya aku juga masih bingung sebenarnya komik sama manga itu bedanya apa ya mungkin kalau kamu tahu bisa tulis di kolom komentar karena kayak aku bingung sih kayaknya sama aja enggak sih oke balik lagi ke judul yang ini ini aku enggak menyangka sebenarnya akan menikmati ceritanya dan agak terkejut gitu waktu tahu ini ada unsur time travel jadi ya selain disini ada baseball sebagai tema utama disini juga ada pergantian alur karena terjadinya time sleep yang dialami oleh Tenatsu alias toko utamanya disini yang sukses bikin ceritanya jadi menarik ya kalau menurut aku aku udah pernah singgung juga komik yang ini tuh di video rekomendasi komik karena emang aku suka banget sama komik yang ini dan juga di bagian akhir itu ada evolusi pakaian para pemain baseball yang dari tahun ke tahun tuh ya kita ceritakan lah ya evolusinya tuh kayak gimana dan bikin apa ya itu kayak semacam daya tarik tersendiri gitu lah ya bisa gue bilang dan ya itu tadi sih makanya kenapa aku merekomendasi kan juga komik yang ini ke kamu semuanya dan kalau kamu pengen lihat ulasannya disini sekali lagi ya aku udah pernah bikin di blog yang mungkin kamu bisa cek di description box karena disitu aku udah bahas banget lengkap mengenai komik yang ini dan aku juga suka bagaimana dengan komik ini tuh bikin aku jadi makin menemukan komik baru yang bisa aku coba ikutin dan aku berencana untuk coba cari volume 2 dan 3 dan coba baca dari komik yang ini dan untuk si komik Dead Summer ini aku mau kasih 4,2 dari 5 bintang selanjutnya ini juga komik yaitu Aoi House karyanya Adam Arnold dan juga Shiei ini aku baca di Google Play Books dan ini waktu itu aku dapatnya gratis kalau misalnya gak gratis I'm so sorry dan ini satu volume ya bukan yang kayak satu chapter ala-ala Google Play Books gitu bukan dan disini itu ceritanya tentang Alex dan juga Sandy yang mereka ini tuh kayak dikeluarin dari asrama universitas mereka gitu atau asrama kampus mereka ya karena disitu ceritanya hewan peliharanya Sandy ini tuh bikin kekacauan gitu jadi makanya ya mereka diusir dan sampai suatu saat mereka ini mencari kayak semacam tempat penampungan atau mungkin kos-kosan kali ya tempat penampungan yang bisa menampung mereka untuk sementara waktu dan mereka ini menemukan sebuah tanda kutip club yang menamai mereka ini dengan club anime dan ya clubnya itu namanya Aoi House dan ternyata ya pada awalnya tuh Alex sama Sandy yang mikir yaudah lah ya yang penting kita bisa dapat tempat untuk tinggal tapi ternyata mereka harus diadapkan oleh 5 wanita dan juga 5 kepribadian yang gado-gado dan ya mereka terpaksa untuk memenuhi suatu taruhan gitu ya untuk apa ya supaya mereka ini tuh tetap berada di tempat tinggal itu selamanya bukan selamanya sih maksudnya seterusnya tapi disini agak disclaimer sebenarnya ini gak tau ya mungkin memang ceritanya seperti ini tapi gambar-gambarnya itu sedikit sas dan kalau aku cek sebenarnya di Guthrie's itu ada yang bilang kalau ini tuh termasuk manga atau komik yang humor atau yang komedi gitu jadi aku sebenarnya gak nemu komedinya dimana tapi ya gambarnya memang a little bit sas jadi kalian kalau mau baca ya coba ditelaah sebentar gitu ya mungkin beberapa dari kalian juga merasakan sedikit kejanggalan dari judul komik yang ini yang sebenarnya aku gak bisa bohong juga tapi aku gak akan kasih tau karena biar tidak mengurangi kenikmatan kalian saat membacanya dan untuk yang ini aku kasihnya rating tiga setengah dari lima bintang nah ini adalah judul terakhir yang jujur sebenarnya aku capek banget ini ngomongnya dan sedikit ngantuk eh malah curhat yaitu Never Say Never karyanya Barbara Daly atau mungkin bahasa terjemahannya itu adalah jangan katakan tidak dan disini itu jenrenya apa sih namanya Harley Quinn sorry kok ngomong aku mau ngomong metropom jenrenya Harley Quinn dan seperti yang aku pernah dengar Harley Quinn ini jenrenya kayak semacam romance untuk dewasa gitu tapi eh for me kayaknya ini gak terlalu yang gimana banget dan mungkin apa ya bisa jadi pembuka yang bagus buat kamu yang mau coba baca Harley Quinn bahkan aku juga cukup suka dengan ceritanya ya bahkan enjoy ya mungkin faktor kebetulan dapetnya judul yang ini lah ya ini tuh ceritanya tentang Tish yang melarikan diri gitu dari pernikahannya yang akhirnya tuh dia nyasar gitu di suatu tempat yang namanya Wild River atau River dan ternyata Tish disitu ya ketemu seorang sheriff yang akhirnya mau menampung dia untuk beberapa saat gitu sih dan yaudah sih disitu nanti mereka akan menjalin percakapan dan terjadinya suatu chemistry gitu dan disini kita akan mengikuti penuturannya itu dari Tish dan juga ZG nama si sheriffnya itu dan disini kayak ada sedikit pemikiran pemikiran gitu dari Tish jadi membuat novel ini tuh kayak psychological thriller gitu jadi agak gado-gado juga genre-nya tapi aku suka dan apa ya kata-katanya itu disusun dengan yang bagus gitu lah ya dan pokoknya bagus sih jadi dari awal itu kita bisa tertarik sama ceritanya bahkan sampai selesai dan disini kayak lagi-lagi aku bilang kayak trailer suspense gitu terlebih-lebih memang disini ada apa ya latar yang mendukung dengan adanya hujan lebat dan yang kayak badai pada malam hari gitu lah ya jadi ya lumayan mendukung dan aku sebenarnya cukup suka dan lagi-lagi aku rekomendasikan ini ke kamu kalau yang lagi pengen baca novel Harley Quinn atau mungkin yang sering baca novel Harley Quinn bisa coba baca judul yang ini dan ini kayaknya udah lumayan langka juga jadi kalau misalnya kalian nemu di Gramedia Digital ya boleh lah untuk dicoba dibaca dan ini aku kasih ratingnya itu 4 dari 5 bintang nah itu tadi adalah buku-buku yang aku baca di sepanjang bulan Juni yang wow yang jumlahnya ternyata gila banget gak tuh ada 17 buku dan kamu sendiri sudah baca berapa buku di bulan Juni kemarin bisa kasih tau di kolom komentar di bawah dan kita ketemu lagi di video yang selanjutnya and I'll see you on the next one bye-bye